ya nggak bisa semua pin kita masukin ke interrupt pin gitu kan apa misalnya kita punya pushbutton ada 8 biji ya nggak bisa kita masukin sini semua bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Teni Bagindo di channel apa itu kita udah bahas tentang pushbutton tentang dibounce bouncing kita coba eliminasi dengan milis dengan delays nah bagaimana jika tasknya itu sangat sensitive time sensitive seperti emergency button atau limit switch ada yang namanya interrupt jadi interrupt itu seperti namanya dia menginterupsi program bagaimana detail tentang interrupt ayo kita bahas jadi interrupt itu ada dua jenis ada internal sama eksternal internal itu maksudnya dia berfungsi seperti timer atau scheduler jadi kita harus di finishing di dalam microcontroller nah kita nggak akan bahas tentang internal interrupt kali ini kita bahas tentang eksternal interrupt nah di Arduino itu ada dua pin yang bisa kita pakai buat eksternal interrupt yaitu pin 2 dan pin 3 digital pin 2 dan 3 kalau di Mega itu ada di 2 di 3 18 sampai 21 di sini ada beberapa state ya atau mode jadi kalau pinnya itu low dia bisa aktif atau rising rising ini maksudnya kalau kita pull down pushbutton kita pull down dia dari low ke high itu rising jadi state nya sebelumnya digital grid low jadi digital grid high nah itu rising falling ini dari high ke low misalnya kita pull up kita tekan pushbutton nya kan dia otomatis low sebelumnya dia high state change nah ini bisa dari dari low ke high atau high ke low oke next bagaimana kita gunain interrupt harus definisiin dulu pinnya pin mode 2 input pull up nah ini karena kita nggak mau gunain eksternal resistor selanjutnya perintahnya adalah attach interrupt digital pin to interrupt maksudnya digital pin yang mau kita attach fungsi interrupt disitu nah disini kita gunain pin 2 kita jadi perintahnya gini digital pin to interrupt ISR baru mode nya mode ini yang tadi yang falling rising low atau change nah ISR ini apa Interrupt Service Routine ISR ini adalah void function jadi kita definisiin satu function void nggak ada parameter jadi misalkan pin interrupt nya ini aktif fungsi ISR ini di eksekusi di loop yang lagi jalan di stop sama dia di interupsi jadi jalanin ISR sampai selesai baru balik lagi ke loop nah sebagai contoh kita mau bikin ISR namanya let toggle mode nya falling maka attach interrupt nya seperti ini nah ini contoh fungsinya let toggle kan kita mau gunain pushbutton ini on off ya seperti sebelumnya kita toggle aja kayak touch switch jadi ya perintahnya seperti ini let state sama dengan bukan let state digital write let pin let state count plus plus jadi perintah yang tadinya kita taruh di loop kita pindahin ke dalam sini nah ini serial print kalau kita nulis keluar gak ada masalah jadi ada beberapa hal yang harus dihindari dalam interrupt pertama jangan gunain serial communication dalam pengertian kalau kita mau baca kedua kalau kita mau bertukar variable sebaiknya gunain global variable type nya volatil volatil itu apa baca aja kita nggak bahas kali ini karena kita nggak ada informasi mau kita tukar-tukar apalagi yang harus kita pindahin dari timer function ini nggak nggak berjalan kayak delay milis micros jadi gini prinsipnya interrupt itu ISR itu harus cepat mungkin sesingkat mungkin ya namanya interupsi-interupsi ya jangan lama-lama delays nggak akan berjalan kenapa delays nggak akan berjalan ya karena delays itu menggunakan interrupt dengan timer di dalam interrupt timer-timers ini nggak jalan milis kita bisa panggil di luar karena yang didapat itu adalah nilai terakhirnya misalkan kita stamp pertama masuk interrupt habis itu kita keluar kita stamp lagi timer counternya si milis ini jalan terus tapi kalau kita panggil milisnya dalam interrupt dia nggak increment dia nggak nambah di dalam interrupt si milis ini nggak 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 bisa diakses micro sama juga micros ini kurang S ini sama milis kan sama cuma bedanya satu millisecond satu microsecond nggak berjalan nah yang jalan delay microsecond tapi sekali lagi kita pingin interrupt itu ASR secepat mungkin buat SP8266 ini ada satu hal SP8266 itu multitasking dia bisa jalanin beberapa tes bersamaan cuma yang jadi masalah adalah semua sketch itu disimpan di flash memory saat kita panggil interrupt kalau kita simpan juga di flash memory storage access handler nya itu bingung jadi ini udah ada nih satu proses yang mengakses ke flash memory habis itu kita panggil lagi interrupt yang kita taruh di situ juga nah dia nggak bisa mau nggak mau kita harus taruh di tempat berbeda dimana kita taruh di RAM nah bagaimana caranya kita harus kasih atribut parameter Icatch RAM atribut dengan demikian ASR ini ditaruhnya di RAM jadi kalau kita pakai SP8266 P32 kayaknya sama juga deh dia harus ditaruh di RAM oke next kita akan menginterrupti blink jadi si sketch blink itu kita nyala mati nyala mati tiap satu detik kita mau interupsi interupsi dalam pengertian kita pasang lagi satu led kita pasang push button selagi dia nyala mati nyala mati itu kita mau nyala matiin led yang lain kita perlu apa aja ya tentu kita perlu dua led jadi satu buat blink satu lagi yang akan kita toggle ditekan sekali nyala ditekan sekali lagi mati tentu push button interrupt di pin 2 ASR nya kita kasih nama led toggle modnya falling ya di pull up habis itu kita division ini yang tadi void led toggle itu kita bikin loopnya blink tiap satu detik contohnya gimana kita buka aja kita pakai tingkat aja saya lagi males colok-colok nah ini bisa diakses ntar saya taruh di description kayaknya seperti ini oh saya jelasin dulu pin 13 terkonek ke led habis itu seperti biasa 220 ohm resistor ke pin 12 juga sama pin 3 oh ini kita pakai pin 3 bukan pin 2 pin 3 di pull up pakai internal pull up resistance satu lagi kita connect ke ground nah ini saya kasih buzzer di pin 8 jadi biar kedengeran ya misalkan kita klik ini sekali dia nyala sekali dia mati kita demoin aja dulu kita start nah ini dia blink kita tekan buzzernya nyala kalau lednya nyala buzzernya bunyi nah ini dia tetap blink kita bisa dia blink terus nah sketchnya seperti apa nah kita stop dulu kita perlu definisiin 1 2 3 4 jadi ini yang blink lednya led pin 12 ini yang kita mau toggle itu button pin di pin 3 buzzer di pin 8 led state sama seperti biasa jumlah ini yang akan kita baca berapa kali dia di jumlah nah di setup kita bikin serial begin habis itu pin modnya led pin output led pin 12 juga output buzzer output button pin input di pull up nah disini kita pasang tadi tuh attach interrupt digital pin to interrupt 3 led toggle falling terus led togglenya yang ini void led toggle ini sama seperti yang yang kemarin cuma saya tambahin ini ini buat buzzernya jadi kalau led state nya high maka buzzernya nyala selain itu kita matiin buzzernya cuma beda ini aja habis itu apalagi di loop blink sketch biasa nih write led pin 13 delay dimatiin delay lagi 1000 seperti biasa ini kita bisa mainin misalnya kita bikin 300 aja 1000 kelamaan biar ketipnya kenceng nah diantara ini saya mau hitung sih ini saya command out ini gunanya buat menghitung sebenarnya sih interrupt itu jalanin berapa lama sih dalam microsecond maksudnya gimana ini kan dia akan print ke serial monitor interruptnya gak dijalanin kan keluar angkanya tuh nah kalau dijalanin pasti lebih lama beberapa microsecond disitulah kita bisa tahu Oh interrupt ini jalannya sekian microsecond kita bisa nyalain serial monitor disini kita clear dulu lah kita clear nah ini kan dia cepet nih 300 tuh nyala mati jadi sambil dia bling kita masih bisa nyalain yang lain cuma di Uno interrupt itu cuma ada dua jadi ya terbatas kalau kita perlu misalkan kita mau bikin limit switch buat CNC beberapa aksis dia jangan pakai udah bisa sih pakai port interrupt kalau nggak salah nah itu kayaknya semua pin bisa di attach cuma dia yang jadi masalah ATMG ini portnya tiga nih 1 2 sama analog kalau di satu port yang sama kayaknya dibacanya sekali jadi harus kita bedain next kita lanjut ini pertanyaan kedua tadi kita taruh interruptnya itu kan di setup jadi kita attachnya itu di setup pertanyaannya bisa nggak kita attach dan detach interruptnya itu selagi programnya itu jalan artinya ya interruptnya nggak harus lalu aktif misalkan kita taruh dalam function kita ngelakuin sesuatu interruptnya dinyalain habis itu interruptnya dimatiin bisa nggak? bisa kita akan demoin kita perlu apa aja tentu kita perlu tiga led satu blink yang tadi abis itu toggle ini yang dua sama ini satu led lagi untuk indikator bahwa kalau dia nyala artinya interruptnya detach interrupt yang mana si toggle ini digital pinnya itu kan sebagai interrupt kita mau attach dan detach ASR nya led toggle terus kita perlu apa aja ya dua push button satu buat ya tentu buat si toggle nya yang kedua adalah buat attach dan detach interruptnya selagi programnya jalan di setup kita perlu definisi apa aja ya tentu tiga led pin ini harus kita definisi sebagai output button pin ini harus kita definisi sebagai input dan kita pull up karena kita nggak mau pakai external resistor yaitu pin 2 dan 3 nah terus kita attach interrupt di pin 3 toggle interrupt nah ini ASR nya ini yang akan mengaktifkan dan mendeaktifkan interrupt di pin 2 karena ini di pin 3 dia klik 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 berarti yang akan kita attach detach itu interrupt di pin 2 mode nya falling ya karena pull up resistor seperti biasa nah fungsinya seperti apa bagaimana kita attach dan detach interrupt selagi programnya jalan nah kita bisa bikin ASR seperti ini instead interrupt status sama dengan bukan instead ini toggling juga ini simple sekali di klik dia high di klik lagi jadi low nah kalau di high ngelakuin apa attach interrupt nya di digital pin 2 ASR nya led toggle yang tadi mau kita nyalain mati LED nya statenya falling sama ini sampel yang pertama tadi cuma kita mau attach dan detach selagi programnya running else ya detach interrupt di pin 2 habis itu kita ubah status led nya jadi kita tahu interrupt nya aktif atau nggak nah ini di loop tadi kan kita pakai delay kita ganti pakai milis aja lah milis minus test time awal intervalnya 1000 otomatis led nya setiap 1000 millisecond dia nyala setiap 1000 millisecond dia mati jadi ini bisa diakses nanti linknya saya taruh di description ini yang buat blink ada LED nya 1 2 3 yang ini buat status interrupt nya attach atau detach nggak si toggle ini yang terakhir ya ini status led nya lagi di toggle atau nggak nah ini ada ada 2 push button 1 buat toggling interrupt nya attach atau detach yang ini yang buat nyalain matiin led kedua sketch nya seperti apa pertama ada 3 LED 20 push button jadi ada 5 constant karena kita pakai 5 input output 3 LED state LB ini led blink L ini status interrupt nya LT ini yang led mau kita toggling nyala mati jumlah seperti biasa nah ini waktu ya buat blink nya jadi kita nggak pakai delay kita pakai milis aja time-time awal nah ini jeda ini intervalnya tiap 1000 millisecond setup 3 LED pin kita definisi sebagai output modenya button pin ya internal pull up dua-duanya nih button toggle sama button interrupt nya nah ini yang kita attach interrupt buat toggle interrupt nya jadi yang ini yang kita attach yang di pin 3 jadi bukan yang toggle ini ya bikin ISR nya disini toggle interrupt led interrupt status sama dengan bukan led interrupt status sama ini seperti biasa jadi kalau dia high maka attach interrupt di pin 2 ditulis ke serial monitor selain itu ya detach nyalain atau matiin led nya sesuai dengan led state nya yang kedua yang toggling nih sama led toggling state sama dengan bukan led starting state digital write led toggling sama dengan nah ini standard lah jumlah ditambah-tambah kita abis itu tulis ke serial monitor nah di loop nya milis dikurang TS awal lebih besar dari jeda maka lakuin ini toggling led nya nyala TS awalnya sama dengan milis buat proses berikutnya nah ini tulis milisnya ke serial monitor ini akan rame sih cuma ya nggak apa-apa kita coba eksekusi aja kita nyalain ini nggak akan bisa kita klik kenapa kan dia nggak attach kita klik dulu yang ini baru dia nyala artinya interrupt di pin 2 ini udah detach baru ini bisa nyalain matiin detach lagi led nya mati interrupt di pin ini mau kita klak klik nggak bakal bisa karena dia nggak detach nah ini kita menyalakan ya ini kan status terakhir nih kita rubahnya harus kita klik dulu kita attach nah oke jadi begitu caranya interrupt bisa kita gunain untuk gantiin di bounce ya nggak bisa semua pin kita masukin ke interrupt pin gitu kan apa misalnya kita punya push button ada 8 biji ya nggak bisa kita masukin masukin semua karena jumlahnya cuma dua oke jadi kita bisa gunain interrupt pin daripada capek-capek ngetik-ngetik bouncing-bouncing pakai itu aja gampang cuma ya terbatas biasanya ini buat seperti dibilang tadi time-sensitive jadi catatannya pertama jangan gunain delay di dalam interrupt HSR itu sesingkat mungkin secepat mungkin habis itu hindari juga penggunaan serial oke itu aja kalau ada penjelasan saya yang salah yang tidak akurat tolong di koreksi tulis di komentar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati